Intro Jakarta, konflik antara anggota, nasabah, dan kooperasi simpan pinjam KSP Indosurya Cipta sedikit ada titik terang, setelah ratusan nasabah melakukan aksi damai di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Jumat pagi 19 Juni 2020, siang harinya Indosurya menggelar konferensi pers di Jakarta dengan menghadirkan Henry Surya selaku pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Kehadilan Henry dikatakannya sebagai itikat baik sekaligus meluruskan terkait anggaran KSP Indosurya mengalami gagal bayar yang dikabarkan mencapai 14 triliun rupiah Hari ini saya hadir untuk klarifikasi beberapa hal dan juga kenapa selama ini kita belum hadir seperti Pak Junifer tadi sudah sampaikan bahwa KSP sedang evaluasi dan makin lama kita lihat media makin wola liar ya Jadi saya juga mungkin ada waktunya untuk hari ini untuk klarifikasi Sebagai saya hari ini sebagai mantan pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Jadi pemberitaan selama ini terhadap kondisi KSP Indosurya sangat tidak fair Dimana saya merasa secara individu juga terzolimi atas opini-opini yang terbentuk di masyarakat oleh oknum-oknum tertentu Kedua, bawah kehadiran saya hari ini juga untuk menunjukkan etikat baik KSP Indosurya Dimana saya sangat memahami kesulitan anggota maupun calon anggota operasi Tiga, bawah kehadiran saya selaku salah satu pendiri KSP Indosurya Bersama-sama dengan pengurus KSP Indosurya Cipta Di sebelah saya adalah untuk membantu misalkan pemasangan kewajiban tagian Yang dihadapi oleh KSP Indosurya Dimana pengurus KSP sedang menyiapkan mekanisme proposal penyelesaian kewajiban terhadap tagian tersebut Dan terakhir, bahwa mekanisme proposal penyelesaian kewajiban terhadap tagian tersebut Akan disampaikan dalam proses PKPU di pengharian negeri dalam waktu dekat Mungkin sekian dari saya, nanti kalau mau ada pertanyaan ya tak bisa ini Terima kasih Selanjutnya, Henry juga menyatakan pihaknya akan mencari solusi untuk menunasi tagian para nasabah Dan juga tujuannya kami adalah ketika baik So, mungkin itu yang harus difokuskan pada hari ini Tujuannya press conference hari ini Dan juga mesti tahu bahwa kami adalah pendiri Jadi semua yang kenapa ini berkaitan, ada logo, ada apa, itu kan semua pendiri Tapi secara hukum ya tidak ada kaitan Saya juga bukan pengurus Saya juga tidak involve secara Nah inilah pengurus-pengurus Jadi, tapi kami tujuannya ke sini untuk Ya, membantu untuk menyelesaikan Untuk nanti akan dibahas dalam proposal pendamaian di PKPU Yang saya rasa cukup bagi saya Dan makasih semuanya Baik, terima kasih Pak Henry Tentang hadirnya Henry Kuasa hukum KSP Indosurya Yakni Junivert Girsang Menegaskan bahwa pihak Indosurya akan menyelesaikan masalah ini Beliau ini sebetulnya adalah orang Yang sudah meninggalkan nasabahnya Membawa pergi uang nasabah Sekali lagi kami tegaskan itu adalah fitnah Yang kedua itu adalah opini yang dibentuk oleh oknum-oknum Yang sengaja menghancurkan KSP Indosurya Dan terhadap pernyataan-pernyataan itu Kami sudah catat Dan kami akan mengambil tindakan hukum kepada orang-orang tersebut Bapak-apak sekalian Kehadiran daripada kita hari ini adalah Memperlihatkan kepada Khususnya Yang disebut Nasabah Kalau orang bisa menjadi sahabat tetapi sebetulnya adalah anggota kooperasi maupun calon anggota kooperasi Hadir sekarang pengurus Dan kemudian pendiri Ini penting Pendiri dari KSP Indosurya Yaitu Pak Henry Mereka hadir Memperlihatkan Dan menyatakan Terhadap permasalahan KSP Indosurya Mereka ini Punya etiket baik Untuk menyelesaikan Pertanyaan yang lanjut Kodri Haidir berita indonesia.link melaporkan Dapatkan update video terbaru Berita indonesia.link Dengan cara subscribe Lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Terima kasih